Halo, selamat datang kembali di channel Kunci Sehat. Pengapuran tulang atau osteoarthritis merupakan salah satu gangguan pada tulang yang terjadi akibat rusaknya kartilago yang berfungsi melindungi dan memberi bantalan pada sendi. Pada kondisi ini, Anda akan merasa sakit di bagian sendi-sendinya. Rasa nyeri di bagian sendi pada umumnya disertai dengan gejala-gejala lainnya seperti menurunnya keleturan sendi, menurunnya masa otot, maupun otot yang menjadi mudah lemas. Selain obat-obatan medis, ada beberapa obat pengapuran tulang alami yang dapat membantu Anda dalam mengatasi penyakit tersebut. Berikut Kunci Sehat telah merangkum dari berbagai sumber 9 Obat Alami Pengapuran Tulang. 1. Teh Hijau Teh hijau merupakan salah satu tanaman yang sering digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan termasuk pengapuran tulang. Hal tersebut karena teh hijau mengandung sifat antioksidan dan antiinflammasi yang mampu mengurangi pembengkakan pada sendi akibat pengapuran tulang. Bahkan sebuah penelitian yang dimuat dalam Jurnal Artitis Research and Therapy menunjukkan bahwa teh hijau dapat melindungi tulang rawan. Anda dapat mengonsumsi teh hijau dengan cara menyeduhnya sebagai minuman. 2. Jahe Obat alami pengapuran tulang yang selanjutnya adalah jahe. Rempah yang satu ini diketahui dapat membantu meredakan nyeri akibat osteoartitis. Bahkan sebuah penelitian pada tahun 2015 dalam Jurnal Osteoartitis and Cartilage menunjukkan bahwa jahe mampu mengurangi resiko cacat akibat pengapuran tulang dalam jangka waktu lama. Anda dapat mengonsumsi jahe dengan cara merebusnya untuk dijadikan minuman. 3. Kunyit Mengonsumsi kunyit menjadi salah satu cara alami mengobati pengapuran tulang karena mengandung kurkumin yang dapat mengatasi peradangan sendi dan mengurangi rasa nyeri akibat pengapuran tulang. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda bisa mengonsumsi kunyit dalam bentuk kapsul atau ekstrak bubuk. 4. Temulawak Temulawak adalah salah satu rempah yang dapat dijadikan obat alami pengapuran tulang Kandungan minyak asiri, kurkuminoid, dan sifat anti-inflamasi yang ada di dalamnya sangat baik untuk mengobati pengapuran tulang. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda dapat merebus temulawak dengan air untuk dijadikan minuman. 5. Bawang Putih Meski lebih dikenal sebagai bahan masakan, namun bawang putih memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Tak hanya dapat berguna sebagai penurun gejala kolesterol, bawang putih juga baik untuk pengapuran tulang. Manfaat bawang putih ini bisa diperoleh dengan cara mengonsumsi secara langsung, yaitu dengan cara dikunyah atau menambahkannya ke dalam masakan. 6. Madu Obat alami pengapuran tulang berikutnya adalah madu, namun Anda harus pastikan jika madu yang Anda gunakan adalah madu murni atau madu asli. Madu bisa digunakan sebagai campuran obat alami pengapuran tulang lainnya atau dikonsumsi secara langsung tanpa campuran. Agar hasil lebih optimal, Anda dapat mengonsumsi madu secara rutin setiap hari. 7. Daun sirsak Daun sirsak mempunyai beragam kandungan seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalsium, protein, dan fruktosa yang baik untuk kesehatan. Selain menjadi penurun kolesterol tinggi, daun sirsak juga bisa menjadi solusi tepat untuk pengapuran tulang serta sendi. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa menumbuk halus daun sirsak dan oleskan pada bagian persendian yang terasa sakit. 8. Lidah buaya Lidah buaya merupakan bahan alami selanjutnya yang baik untuk pengapuran tulang. Hal tersebut karena lidah buaya memiliki sifat penyembuh. Gel yang terdapat dalam lidah buaya bisa digunakan oleh penderita osteoartitis. 9. Seledri Obat alami pengapuran tulang selanjutnya adalah seledri. Dalam seledri, terdapat banyak kandungan seperti vitamin A, kalium, serta zat besi yang baik untuk kesehatan tubuh. Selain bisa menurunkan tekanan darah tinggi, seledri terbilang efektif untuk mengobati pengapuran dengan ditambah bahan lainnya sebagai campuran. Itulah tadi 9 obat alami pengapuran tulang. Prinsip pengobatan pengapuran tulang adalah meringankan gijalan nyari, kekakuan sendi, dan proses peradangan yang terjadi. Berbagai obat pengapuran tulang alami tersebut merupakan referensi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tulang dan persendian. Meski demikian, pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter terkait pemilihan obat alami tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam kunci sehat!